Yo, what's up guys? Baik lagi, selalu gue di Antonius aja Dan di video kita hari ini Di video kali ini sesuai dengan judul yang udah kalian baca Ini adalah review gue setelah mencoba bermain Zenless Zone Zero Yang mana sebelumnya gue juga udah sempet main Zenless Zone Cuman, waktu itu masih CBT-nya doang Jadi waktu udah official release Di awal hari pertama Gue login Cuman bikin akun Terus udah gak pernah gue mainin sampai kemarin Jadi kemarin gue streaming Barulah gue mencoba kembali bermain Zenless Zone Zero Jadi langsung aja kita mulai masuk ke dalam gamenya Dan kita akan mulai mereview Seperti apa Zenless Zone Zero Diawali dengan ciri khasnya mereka Yaitu sebuah TV Kalau lo udah main Zenless Dan apalagi kalau lo udah berkeliling ke berbagai macam fandom Dan ke berbagai macam penjuru media sosial yang membahas Zenless Pasti ada 1, 2, 3, 100 orang yang mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang TV ini Tapi bukan ke arah situ poinnya Jadi kita masuk ke dalam dulu Let's go Baiklah sekarang kita udah berdiri di depan dari kota Dari Zenless Zone Zero Ini adalah bagian kota yang paling ikonik dari game ini Karena memang kota inilah yang menjadi ciri khas Bener-bener kental banget ke gamenya Yang kayak kota-kota modern Gimana gitu Jadi ini spot yang paling cakep banget dari game ini Dan by the way sebelumnya gue juga termasuk salah satu orang Yang mengatakan bahwasalkan Zenless Zone Zero itu akan menjadi game yang sangat jelek Karena waktu dulu Waktu gue nyobain CBT-nya Kurang lebih 7 bulan yang lalu kalau gak salah Itu gue sempat nyobain Dan waktu itu tuh Gak terlalu yang kayak sekarang Sekarang tuh warna color-nya jauh lebih bagus Jauh lebih smooth Dari segala jenis hal yang sekarang Jauh lebih enak banget setelah official keluar Ya memang biasa seperti itu Kalau yang keluar CBT terlebih dahulu Biasanya belum bener-bener sempurna banget Dan alhasil sekarang begitu udah official release Dan gue juga kayak cukup kaget Pas kemarin streaming gue main Gue kayak Oh anjing Udah beda ternyata game ini Udah gak se-memusingkan pertama kali gue main Pas pertama kali gue coba Dulu waktu CBT Dianimasi dari battle Dari animasi Ya segala jenisnya Itu bener-bener bikin pusing banget Yang sekarang tuh Gue ngerasa kayak feel-nya jauh lebih dapet Kayak lebih enak Gerakannya jauh lebih smooth Dan pokoknya jauh lebih bagus Dari waktu CBT yang dulu Sama waktu dulu waktu CBT Mungkin gue merasa bosan Dan gak pengen main Karena waktu dulu nyobain itu Gue gak nyobain sampe dalem Kayak yang sekarang gue udah mainin Ya meskipun yang sekarang Gue maininnya gue gak dalam-dalam banget Gue bener-bener baru main satu hari Gue bikin akun Udah dari awal rilis Gue dapet UID Seribu tiga ratusan Tapi gue masih level 14 Karena gue kemarin-kemarin Dari awal hari rilis Sampe sekarang Gue gak pernah mainin Jadi kayak baru sekarang banget nih gue main Dari beberapa temen-temen viewer kita juga Mereka itu levelnya udah tinggi-tinggi ya 36 39 40 44 Gelo 29 Ya intinya udah 20-an ke atas Deterbang sampe ke 40 Oke pasti banyak banget dari temen-temen sekalian Yang baru banget pengen juga main Dan sekali lagi ini video bukan endorsean Gue gak di-endorse Gak di-sponsorin Gak dibayar Buat nge-review Jadi gue bakal nge-review secara jujur aja Jadi kalo misalkan kalian punya pendapat kalian sendiri Tentang Zenless Zone Zero Kalian boleh banget drop di kolom komentar Silahkan ceritakan Feel apa yang lu dapatkan setelah bermain dari Zenless Zone Kalo dari yang gue rasakan Selama gue bermain Ya gak nyampe Gak ada sih belasan jam Jadi kayak gue baru main 4 jam Kalo gak salah Gue baru nyobain beberapa macam konten di dalam sini Bahkan belum ada konten endgame-nya Kalo gak salah endgame konten di dalam Zenless tuh ada 2 atau ada 3 Gue juga belum nyobain sama sekali Yang gue baru kebuka itu Cuman farming material buat level up karakter Sama weapon Sama uang Dan sejenisnya Udah ya baru itu doang Selebihnya Yang lainnya masih belum kebuka Karena gue masih harus story lebih lanjut lagi Dan untuk beberapa karakter yang gue dapetin Ya gue dapet si Likaon Yang gue gak tau Sini karakter bagus atau gak sih Puh Apa sih Aku Bingung juga nih Karakter ini bagus gak sih Sama gue dapet ini juga Wow Sama namanya Rina Wow Wow Rina Tanpa Rangu Dan untuk pertama kalinya Game Gacha Hoyoverse gue Mendapatkan akun yang cukup lumayan wangi Yang dimana kayak Gue dapet beberapa karakter B5 standar Di low pp Jadi baru ini aja Karakter yang gue dapetin Karakter starter di awal Sama karakter Gacha nya gue dapet si Anton Ini kayak Anton Menggunakan Anton lainnya Ini disebut dengan anomali ya Buat kalian yang belum tau background cerita dari Zenless Zone Zero Kurang lebih gambaran kasarnya itu adalah Kita akan menjadi seorang proxy Yang dimana karakter yang kita pegang itu ada dua Untuk karakter utama Yang cowok itu namanya Wise Yang ceweknya itu adalah Bele Mereka berdua adalah sepasang kakak beradik Yang mana kalau lo tau Memenya sekarang itu adalah Burger Bangor Ya itu Agak Ironis sekali tapi yaudahlah gak apa-apa Itu adalah teknik marketing Dari Indonesia Luar biasa Inti dari segala hal cerita Yang udah gue rasakan Meskipun yang baru gue mainin dari story nya Ya mungkin baru 10-15% Intinya adalah kita adalah seorang proxy Yang dimana kayak Penjelajah dimensi lain Atau yang biasa dikenal sebagai hollow Yang dimana kayak MC kita itu Gak bener-bener terjun ke dalam sana Jadi kayak kita tuh memandu Orang-orang yang di dalam sana Menggunakan sebuah boneka Yang namanya Bang Bu Ikut terjun ke dalam sebuah misi Tapi dari jarak jauh aja Jadi kayak dia pake drone Dari jarak jauh Jadi MC disini Apakah OPE Bang? Ya disini MC gak bisa kita katakan OPE atau enggak Karena kita gak bisa pake dia dalam medan pertempuran Lalu gue sering banget nemu komentar orang Yang ketika lagi ngebahas Zenless Mereka banyak yang bilang Story nya gak gitu kena Story nya gak terlalu bagus Terlalu banyak percakapan Jadi kayak kurang begitu bisa menikmati story nya di awal Dan gue sendiri pun waktu pertama kali nyobain lagi story nya Setelah waktu CBT gue sempet nyobain Yang ini gue coba lebih dalam lagi dan lebih panjang Teks yang banyak disampaikan disini tuh Bukan teks yang hanya teks flat Yang ada di bawah kayak di game kebanyakan Tapi ada juga di beberapa bagian Yang dimana penyampaian story nya Meskipun menggunakan teks Tapi digambarkan dengan sebuah gambar-gambar Yang kayak lo lagi baca komik Atau lo lagi baca kayak manhwa dan sejenisnya Jadi kayak buat gue secara pribadi Itu jujur jadi sebuah pengalaman baru untuk gue Dimana kayak waktu ngerjain story Sebuah penggambaran bukan cuman kayak cutscene animasi biasa Tapi digambarkan dengan slide dari gambar-gambar Yang kayak serasa lagi baca komik dan itu unik banget Dan buat kalian yang merasa cerita di awalnya jelek Ya lo boleh tanya ke orang yang mainin ceritanya Udah lebih jauh dari story di awal First impression yang bikin jelek dari ceritanya Ya karena di awal mungkin terlalu banyak percakapannya Atau terlalu ruwet atau gimana jadi susah untuk dimengerti Tapi makin ke belakang lo mainin Ya ceritanya bagus katanya Ya gue sendiri belum tahu sebagus apa Karena gue masih mandet story nya belum panjang-panjang banget Nanti next gue bakal lanjutin lagi tentu aja Banyak dari teman-teman yang ngeluhin tentang size dari zenless zone Yang terbilang sangat-sangat besar di awal dari perilisan Karena waktu gue download pun size game ini 50an GB lebih pak Waktu itu keluar size 50 GB dan setelah gue nonton banyak iklan-iklan de zenless Yang beredar di segala macam media sosial Gue tuh udah engeh banget kalo game ini pasti berat Karena kayak ya lo bisa ngeliat sendiri dari tampilan grafiknya Dari segi animasi karakter dari dunianya juga Animasi yang ada disini tuh jauh lebih pekat Keliatan aja kalo gamenya tuh pasti bakal lebih berat banget Cuman sayangnya aja gue juga belum tau-tau banget Kalo di zenless itu katanya gak ada konten segi dari eksplorasi Yang dimana kayak lo gak bisa berkeliling yang bener-bener sampai jauh banget Ke segala macam penjuru Tapi ada juga beberapa teman-teman yang bilang Di zenless ada konten eksplor Tapi memang gak sebanyak ya kayak di Genshin Dan di game-game lain yang memang menjual eksplorasi Jadi kayak di zenless itu gak terlalu banyak banget Yang bisa lo lakukan untuk berkeliling di lobby Ya kayak kesini-sini masih bisa sampai kesana-sana udah terbatas aja Sama untuk dari segi map dan dari segi world Ya karena gue baru sampai disini Jadi gue gak tau ada berapa banyak dunia yang ada di dalam sini Kayak berapa banyak tempat, berapa banyak daerah yang akan hadir di dalam zenless Jadi kalo lo yang udah tau ya lo boleh drop di kolom komentar Karena buat gue, gue masih disini aja Sama di satu tempat lagi yang tempat parkir kalo gak salah Lalu kita masuk ke bagian tahap dari gameplay battle-nya Buat gue secara pribadi dari segi gameplay battle Bener-bener dalam artian battle ya Dalam artian pertarungan yang sebenarnya Yang dimana kayak lo bisa menggunakan berbagai macam jenis kombo Dari mulai manfaatin chain skill dan sejenisnya ke parry dan yang lain-lain Itu keren banget Itu bener-bener dibungkus rapi dan cakep banget Untuk dari segi gameplay battle-nya Cuman aja yang gue rasain sekarang Ya gue belum nemu monster yang bener-bener sulit Ya sampe kayak gue merasa tryhard gila-gilaan Ya mungkin nanti di endgame kontennya gue akan merasakan kesulitan Tapi karena sekarang gue belum menyentuh endgame kontennya Jadi buat gue di titik ini Gue belum nemu lawan yang bener-bener susah banget Cuman aja yang bikin males dan yang bikin enek main game ini Itu gak lain di bagian TV Dari awal gue main cerita sambil streaming Gue selalu pusing banget di bagian TV Entah kenapa Mungkin satu, karena kita gak terbiasa melihat animasi yang seperti itu Ya waktu dari story aja gue bisa ngerasa banget Gue tuh banyak menghabiskan waktu Di dalam TV-TVnya Itu menjadi satu hal yang cukup gue kurang suka aja Di bagian TV Tapi untuk battle combat Bener-bener combat-nya itu keren dan bagus banget Tapi selain itu menjadi kekurangan Karena kayak dirasa kurang bagus Tapi satu sisi itu jadi sesuatu yang ikonik Buat Zenless Zone Zero Karena kayak gak banyak game-game lain yang menampilkan TV Untuk di Diterobos ya Jadi ya itu cukup unik Dan ya oke lah Kita anggap itu sebagai nilai jual tersendiri Dari keunikan dari gamenya Entah itu bagus Entah itu berdampak buruk kepada player Kalau buat gue sendiri Ya gue yakin banget Gak semua player menolak akan adanya TV Atau banyaknya player yang mengeluh Dengan animasi dari TV Gue yakin hanya sebagian aja Yang merasa gak nyaman Tapi overall Ya nyaman gak nyamannya lu Kalau udah suka sama gamenya Ya lu pasti bakal mainin juga Lalu perihal pergacaan Ini yang biasanya sering banget digoreng Apalagi kalau tau Developernya itu adalah Hoyo First Tapi gak semua game yang digarap sama Hoyo Itu gamenya termasuk dalam kategori Kikir atau apapun itu Buat gue sendiri Kayak dari Genshin Wah Genshin tidak pernah kikir pak Ya Honkai Star Rail juga tidak pernah kikir Honkai Impact 3 Gue gak main Jadi gue gak tau Cuma kalau dari Temen-temen lain yang Kalau biasa gue streaming Kalau lagi ngomongin Honkai Impact Banyak yang bilang Wah itu game gila bang Itu menguras uangnya sangat banyak Oke jadi Ya gue gak tau Makanya gue gak berani ngomongnya macem-macem Buat Honkai Impact Genshin karena gue main Dan ya gue udah sering merasakan Berbagai macam hal disana Jadi Gue bisa bilang Genshin Sebenarnya bukan game kikir ya Itu hanya Ya Gimana sebutannya Ya gitu lah Honkai Star Rail Ya karena disana mengikuti pergerakan meta banget Jadi Ya banyak diberikan bansos Mungkin itu supaya F2P nya bisa hidup Dan ya melanjutkan berbagai macam endgame konten disana Kalau buat Zenless Gue sampai sekarang Jujur aja Di titik ini gue belum tau-tau banget Apakah ini akan Ramah F2P atau enggak Sejauh ini Dari pergacaan yang gue lakukan Ya gue dapet sesuatu yang Cuma yang cukup wangi Tapi kayak itu bukan menjadi pertanda Bahwasalkan game ini ramah F2P atau enggak Dari segi event dan yang lain-lainnya Kayaknya bakal bagus dan bakal banyak Jadi Ya mungkin masih bisa lah F2P Untuk hidup disini mungkin banget Bukan yang enggak mungkin Beda kalau gamenya pay to win Ya lo dikit-dikit harus beli Dikit-dikit harus beli Tapi kalau di Zenless Ya gue gak melihat hal seperti itu Jadi Harusnya F2P bisa hidup disini Dengan damai dan tentram ya Kecuali ya lo gila Lo F2P Lo pengen Ellen langsung cinema 6 Ya itu lo Dulu gila baru bro Itu kamu jangan jadi F2P ya setan Kamu jadi Well Dan buat karakter Di game ini tuh masing-masing karakter Dibungkus dengan sangat cantik Dan unik-unik banget Gue sendiri Sampai sekarang Belum yang tau-tau banget Tentang Kenapa Banyaknya karakter Yang tergolong Setengah hewan Bahkan ada yang setengah Demon Kayak setengah iblis Atau kayak Ras-ras tertentu Kayak si Ellen Yang ada ekor hiunya Ini Ini unik Dan anjing Kenapa deh Cakep banget ya Kenapa kepikiran Ada mate Biasanya dibuat Setengah kucing Atau kayak setengah anjing Ini setengah hiu Jadi kayak Amazing bro So oke itu aja Sedikit review tentang Zenless Zone Zero Dari apa yang gue mainkan Selama beberapa jam doang Jadi gue gak bisa Memberikan review yang jauh lebih detail Dan jauh lebih dalam Makanya kalau temen-temen lain Udah pada main Gimana menurut lo tentang Zenless Apa yang lo rasain selama ini Dalam bermain Zenless Zone Zero Dan dimana aja Tingkat Yang lo paling benci Dari game ini Sama tingkat mana Yang lo paling suka Dari game ini Jadi gue Antonis aja Segitu aja video kita Untuk review Zenless Zone Zero Sampai jumpa di next content Gue berikutnya See you Bye bye